Intro Anggota DPRD Kota Manado Fraksi Partai Golkar, Lili Binti, Sarjana Ekonomi, Jumat 9 April 2021 menggelar masa reses pertama di tahun 2021 dengan menyerap aspirasi masyarakat Keluran Mahkret Barat Dalam reses masyarakat menyampaikan aspirasi mengusulkan melakukan perbaikan jalan menjadi puffing kemudian lampu penerangan jalan dan adanya penumpukan sampah yang belum diangkat Serikan di cantik Partai Golkar, Lili Binti menyatakan siap membawa semua aspirasi dan keluhan masyarakat kepada pemerintah Kota Manado Lili menyampaikan semua aspirasi ini akan kita kawal bersama memasuki pemimpin yang baru di kota ini akan membuat apa yang direncanakan semoga dapat dilaksanakan Anggota DPRD 3 periode itu meminta data lengkap lokasi yang perlu diprioritaskan dalam usulan pembangunan Kepala-kepala lingkungan segera masukkan data, titik-titik mana yang akan dipasangkan lampu jalan Selanjutnya perbaikan drainase, dan Lili juga mengingatkan kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan Turut hadir, Dinas PUPR, PLN, PT Air Manado, Camat Wenang, tokoh masyarakat dan agama serta masyarakat Keluran Mahkret Barat Berikut cuplikannya Masalah air yang ada di Makeran Barat Tapi kami juga perlu titik-titik dimana saja yang terjadi ada aliran air yang tidak jalan PAM yang tidak jalan Jadi kami juga mau minta kalau bisa tolong dimasukkan ke kami secara terperinci Terperinci Dimana saja yang airnya tidak jalan, PAMnya tidak jalan Nah itu nanti supaya saya akan pada waktu penyampaian laporan hasil rasa saya Nanti saya akan masukkan supaya jelas mereka akan turun ke lapangan dan meninjau Mereka tahu jelas titik-titik mana yang perlu diperbaiki Mungkin itu Kedua masalah sampah mungkin akan dijawab langsung Oleh Ibu Pala karena menyangkut sampah yang ada di perkuburan di Penegoro Itu nanti akan dijawab langsung Ibu Pala Karena kalau saya lihat yang ketiga ini nanti dari dinas terkait Ini persilahkan supaya langsung dijawab Chandra Matosulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara